Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan melihat bagaimana cara pertumbuhan pohon sono keling Nih kita lihat Untuk di tempat kami sono kelingnya itu tumbuh dengan sendirinya Dari akar-akar pohon yang sudah ditebang Jadi prosesnya Kalau kita menebang pohon sono keling yang besar Bulat di atas satu meter Dan setelah diropohkannya pohon yang sebesar itu Kiranya waktu satu tahun Itu akarnya semuanya itu memunculkan sebuah bibit-bibit unggulan lagi Yang seperti ini Nah ini kecil-kecil kan Ini sono keling Jadi di tempat kami itu tidak menanam ya was Di tempat kami sono keling itu tumbuh dengan sendirinya Di tanah warga masyarakat Dan kebanyakan di tempat saya sono kelingnya galihnya itu disebut dengan galih kuku macan Dan Anehnya lagi pohon sono keling ini tumbuhnya lebih cepat dibandingkan pohon-pohon yang ada di sekitar sini Seperti contohnya pohon jati Pohon akasia Dan pohon besika Itu masih tetap unggul di besika Besika alba lah ya Alba itu lebih unggul dia pohon tumbuhnya Oke kita lihat yang sebelah sini lagi Si Sebelah timur Ini Saya juga heran pertumbuhannya begitu cepat Begitu sempurna Tuh Ini nih Mungkin kita lebih dekat lagi nih Di depan ada warring Kita belok ke sebelah sana lewatnya Kalau yang ini lebih aneh lagi Ini kalau nggak salah Kemarin itu Belum menyampai waktu Lima tahun yang lalu Belum lah ya Pohonnya itu masih sekecil yang itu tuh Pohonnya masih kecil itu Kiranya musim hujan cuma baru empat kali lima kalian Setelah itu Sekarang pohonnya udah besar nih Sebentar lagi buletnya lumayan Jadi Pertumbuhan sana kaleng itu Sungguh cepat Sebenarnya dibandingkan Pohon jati Nah kita ambil contoh saja Bisa turun nggak dari sini Bisa nih Nih kita lihat Nih Nih Ini udah besar segini Tuh Tuh Ini baru berumur lima tahunan ya Maksudnya Nah ini nih Ada temannya nih Ini nggak semua sonokling bisa Langsung sebesar ini sih Nih Lima tahun yang lalu Pohonnya segini nih 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 Nah Ini Lima tahun yang lalu udah Baru segini Ini sekarang udah segini nih 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 Jadi nggak semua sonokling bisa langsung tumbuh Sepat itu juga sih Cuma Dibandingkan pertumbuhan yang lain Ini lebih cos Ini sayang sekali Di Tanah saya cuma dekat rumah tuh Ini bahaya ya Kalau sampai besar Tapi Kalau sonokling dijamin akarnya kuat Ini jadi ada Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima Lima sonokling dari tujuh Dan yang dua itu masih sama Soalnya mungkin Dari gisinya itu Kemakan yang empat ini Jadi pertumbuhan dia Kehalang sama yang keempat ini Ini bos Baru Lima tahun Sudah sebesar ini Tuh Ini sonokling bos Asli ini sonokling Bukan daerah berhutani Dan Ditumbuh sendiri Tidak kami tanam Tidak kami Rawat Dia tumbuh dengan sendirinya Besar dengan sendirinya Tanpa kami pupuk Tanpa kami Perhatikan Cuma Kalau Orang sini Kadang memangkas dahannya itu Ini takut Sonoklingnya Tidak mau naik ke atas Luar biasa Inilah Sonokling ada di daerah kami Ini pertumbuhannya Secepat itu Dan pohonnya Masih banyak bos Tuh Itu ada bibi lagi Sonoklingnya Di sana ada Di sana ada Di sana ada Ini di daerah sana Juga masih banyak Ke atas lagi Masih banyak rumah juga Cuma Barangnya Bekos-bekos Ini Kalau pertumbuhan Angkasianya Seperti ini Ini Angkasia Ini penanaman sendiri Malah Tuh Sonokling Di sini Lumayan Banyak Dan Tumbuh Dengan Begitu Sempurnanya Dan Menjadikan Sebuah Keberkahan Tersendiri Bagi para petani Kayu Soalnya Di sini Dari dulu Jualnya Kayu Kalau Mempunyai Kebutuhan Di sini Ada Satu lagi Sonokling Tuh Masih kecil Ini Lima tahunan lagi Nanti Pasti Sudah Gede Bangan Bos Sudah Seperti Yang kita Tunjukkan Dan Mungkin Yang sudah Kita Tunjukkan Itu Bisa Mencapai Bulat Hampir Satu Meter Lima Tahun Kedepan Dan Dijamin Sudah Laku Berapa Tuh Satu Jutaan Aja Itu Tempat Tadi Sudah Empat Juta Lumayan Tapi Nggak Mungkin Harianya Segitu Dijamin Lebih Cos Lagi Terima Kasih Sudah Menyaksikan Channel Ini Untuk Review Dan Jangan Lupa Untuk Like Comment Share And Subscribe Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh